assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian di samsi channel pada kesempatan kali ini kita kembali sharing terkait aplikasi aman ya pada postingan beberapa waktu yang lalu saya sudah sharing bagaimana cara untuk membuat rencana perjalanan di aplikasi aman gemenak ya ini bagi sus bagi bapak ibu rekan-rekan taika ya yang menggunakan aplikasi aman pada kesempatan kali ini kita akan sharing bagaimana untuk melakukan pelaporan ya pelaporan apabila perjalanan tersebut pendampingan ya pendampingan sudah dilaksanakan langsung saja bapak ibu tapi jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dulu bapak ibu tekan loncengnya juga tombol jempolnya ditekan bapak ibu dan jangan lupa bagikan ke bapak ibu dekan-dekan sekalian semoga bermanfaat bapak ibu terima kasih langsung saja kita login ke aman ya aman.amana.id lagi alamatnya login user password kita masukkan bapak ibu sekalian nah untuk membuat laporan pendampingan ini setelah selesai maka silahkan langsung kalau kemarin kita dimenuh permohonan ya sekarang kita ke menu laporan bapak ibu nah disini adalah daftar rencana pendampingan atau rencana penjalanan yang kemarin sudah kita input ya di menu permohonan sudah disetujui maka ketika sudah selesai pendampingan untuk setiap madrasa ini berdasarkan urutannya lakukan pelaporan yang misalkan hari pendampingan pertama telah selesai silahkan klik aksi ya bapak ibu sekalian untuk hari kedua begitu dan seterusnya ya jadi misalkan hari pertama sudah selesai klik aksi bapak ibu nah disini klik aksi kemudian disini ada detail ringkasan permohonan pendampingan yang kemarin sudah dibuat ya bapak ibu bisa dicek kemudian klik next nah setelah itu langkah awal adalah bapak ibu menuliskan daftar peserta pendampingan jadi siapa saja yang hadir ketika kita melakukan pendampingan ya termasuk disana ada tim dan TPM juga misalkan caranya klik tambah kemudian nama jabatan dan instansinya tentu bapak ibu instansinya ya setelah itu klik simpan bapak ibu disini sudah saya sudah tambahkan kata yang ada ya Nah setelah selesai ditambahkan sekian orang ya jadi satu-satu ya bapak ibu satu-satu sampai selesai berapa orang yang ada masuk datang input disini nama-namanya setelah itu kembali lagi klik next bapak ibu nah klik next langkah selanjutnya adalah kita mengisi checklist bersama ibu disini hanya ada pertanyaan atau beberapa pertanyaan silahkan pilih ya dan tidak ini kebetulan saya sudah checklist ya 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 dan tidak ini pernyataan ini sebagai pernyataan kita ya sebagai teika dalam melaksanakan tugas kemudian beri catatan-catatan ya disini baik bagaimana secara umum diberi catatan kemudian setelah selesai pastikan semua sudah ter-checklist catatan diberikan kemudian klik next kembali bapak ibu nah disini adalah menu kita ke menu file dan foto ya kita ke menu file dan foto disini silahkan bapak ibu siapkan file print screen ya of screenshot bahwa madrasa yang yang kita dampingi sudah selesai mengisi EDM nya ya di aplikasi di aircam ya silahkan nanti caranya tinggal di menu cari ya cari kemudian cari a pilih di laptop kita ya ini sementara untuk saya sudah saya isi tadi ya coba kita lihat ya isinya ya sekalian file-nya nah ini dia bapak ibu file contoh file dan bukti fisik bahwa madrasa yang kita dampingi sudah selesai ya dari beberapa menu yang ada di EDM kita screenshot ya bapak ibu sekalian dan kita upload disini langkah selanjutnya adalah kita screenshot juga bukti bahwa madrasa tersebut ya tadi yang jadwal pertama ya misalkan seterusnya sudah selesai saya menyelesaikan di aircam nya ya input rencana kerjanya di aplikasi kita siapkan dulu file-nya tentu saja bapak ibu kemudian setelah siap saya akan dicontohkan disini kita cari di laptop kita ya di aircam nya kita ini sudah kita siapkan proses upload bapak ibu nah ini sudah selesai di upload ya berhasil coba kita cek bapak ibu barangkali salah upload ala ngebaiknya di cek ya bapak ibu sekalian benar-benar bahwa dokumen tersebut adalah bukti dari madrasa tersebut ya benar ya sudah selesai mengerjakan di aircam sampai printoutnya ini saya berhasil ya kemudian SPD bapak ibu ini adalah SPD kita yang sudah ditandatangani madrasa tujuan ya nampak kita siapkan scan ya setelah kita datangin madrasa tujuan kita scan simpan kemudian kita upload disini bapak ibu ya kita upload misalkan spd saya tadi nanti upload disini proses upload bapak ibu tunggu ini sudah selesai bisa kita lihat berangkali salah upload ya lebih baik kita cek ya bapak ibu sekalian sampai terjadi pasalan upload nah ini sudah benar bapak ibu kita bisa lanjutkan ini sudah tugas yang susah ini otomatis ya ketika kemarin kita melakukan permohonan surat tugasnya akan ada di sini namun langkah baiknya kita cek juga ya eh sudah benar ya eh setelah itu buku rekening juga perlu kita cek ya bapak ibu langkah-langkahnya barangkali salah ke rekening kemudian yang terakhir di menu ini adalah upload foto-foto kegiatan ya ini boleh satu demi satu ya pokoknya sebenarnya kita cari kita siapkan ya di laptop kita supaya mempermudah ya kita siapkan nah ini berhasil tidak nah sudah berhasil tandanya seperti ini ya bisa dihapus juga kita sudah berhasil kemudian eh lagi Hai proses upload bapak ibu berhasil dan seterusnya bapak ibu secukupnya ya kira-kira kita bisa memberi gambaran kegiatan kita selama satu hari ya oke bapak ibu setelah dirasa foto yang kita upload cukup ya menggambarkan kegiatan kita awal selama akhir kita cek kembali Bapak ibu file-file nya barangkali ada yang belum setelah oke kemudian kita kembali klik next ya next kemudian disini ada laporan keuangan ya laporan keuangan kita cetak ini dulu ya bagus kalian pernyataan real kita cetak kemudian langkah selanjutnya pernyataan real ini kita cetak ini pernyataannya kita cetak kita tanda tani bapak ibu yang punya kita ya tanda tani yang punya kita kita simpan dulu ya kalian kemudian kita nanti print ya kemudian prinsian juga kita cetak bapak ibu kemudian kita tanda tani yang punya kita ya kita cetak bapak ibu yang punya setelah kita cetak nah kemudian nanti kita upload disini ya bapak ibu sekalian jadi pernyataan real dan perintiannya kita cetak bapak di sini nanti setelah itu kita klik next ya tentu saja kita klik next dan setelah itu sudah hampir selesai hampir selesai ya selesai sekalian untuk laporan kegiatan pendampingan EDM aircamp ini ya bapak ibu jadi demikian bapak ibu langkah-langkahnya ini tinggal langkah terakhir tinggal cetak saya kira itu sementara dulu bapak ibu untuk video kali ini semoga bermanfaat ya buat bapak ibu dan saya terutama kita jangan lupa bapak ibu yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dulu ya kalau kalian ada yang baru ketemu channel ini tombol subscribe nya masih merah minta tolong di subscribe bapak ibu ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati